Di salah satu sudut Citra Niaga, Samarinda, terdapat satu warung yang dibuka sejak tahun 1987. Warung bernama Warung Kopi Haji Acut ini masih diminati hingga sekarang. Sebagian pembelinya ternyata sudah belasan tahun menjadi pelanggan di warung tersebut. Saat ini, warung kopi tersebut dikelola generasi ketiga setelah Haji Acut. Meski sudah puluhan tahun berdiri, menu andalan dan paling diminati di warung kopi ini ternyata hanyalah kopi tumbuk. Untuk mendapatkan kopi dengan rasa khas tersebut, pemilik warung memesannya ke Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Seumuran Citra. Seumuran Citra, kira-kira berapa itu Bang? 30-an? 30 tahun. 30 tahun ya. Ini pertama kali dibuka siapa Bang? Datuk saya, Haji Acut. Datuknya siapa namanya Bang? Haji Acut. Haji Acut? Acut. Acut? Ya, dulu namanya warung kopi Haji Acut. Oh, sampai sekarang Bang ya? Ya. Baik. Bang, ini abang keturunan yang keberapa nih Bang? Jauh, itu kan datuk saya. Minggal ke bapak saya, bapak saya meninggal ke saya. Oh gitu. Yang ketiga lah saya. Abang yang ketiga ya berarti ya? Salah satu pelanggan warung Haji Acut, Wawan, sudah 15 tahun menjadi pelanggan. Ia enggan berpindah ke warung lainnya karena sudah terbiasa dengan aroma kopi di warung tersebut. Selain itu harganya murah yakni 5.000 rupiah per cangkir. 15 tahunan. 15 tahunan Pak Haji ya? Dari Bujang ya Pak Haji ya? Ya. Dari Bujangan? Ya, dari Bujangan. Oke. Pak Haji, apa sih Pak Haji yang bikin Pak Haji betah nongkrong di tempat kopi ini? Melihat sederhana sekali dan gitu. Tempatnya strategis kedua lagi, ciri khas. Rasanya sudah kita mulai dari dulu kan. Kita bebas di sini. Di sini salah satunya ikonnya sampai indah kan. Oke. Rasanya kayak ini. Baik. Kalau di kopi ini yang paling Pak Haji suka pesen apa sih Pak Haji? Kopi tumbuknya kopi hitam. Kopi hitamnya Pak Haji ya. Berapa Pak Haji satu gelasnya? Di sini murah meriah, 5.000 aja. 5.000 ya? Iya. Selain menikmati kopi tumbuk, pelanggan warung Haji Acut juga bisa menikmati suasana Citra Niaga yang jadi salah satu ikon Samarinda. Mereka pun bisa mendapatkan beragam aksesoris, pakaian, makanan, dan kebutuhan lainnya. Amir Hamzah dan Nina Erlina melaporkan dari Samarinda.